Dengar ya, kalau kamu menguasai sekolah, maka kita semua akan baik-baik saja. Ecih! Apakah kamu? Santai saja. Ini bukan anjing sungguhan kok. Apa kalian berdua alergi pada anjing mainan? Oh ya ampun, apa yang terjadi di sekolah ini? Keliatannya Pramal Kelinci ingin menguasai sekolah ini. Aku bahkan nggak tahu apa yang menantikannya. Bagaimana dia bisa keluar dari stan ramalan? Dengar semua, sekarang sekolah baru akan dipimpin oleh Pramal Kelinci yang menawan. Sudah cukup Pramal Kelinci, sekarang kamu nggak bisa keluar dari stan ini lagi. Ramalin masa depan aja ya tugas kamu. Masih banyak yang harus diramalkan di sekolah ini. Tapi ramalkan lebih banyak lagi agar kami bisa cepat membeli sekolah impian kami. Hai, aku Pramal Kelinci. Meramalkan masa depan seharga 100 dolar. Bagus sekali Pramal Kelinci. Kamu harus ramalkan masa depan. Kamu memang diciptakan untuk itu. Hai, aku Pramal Kelinci. Meramalkan masa depan seharga 100 dolar. Semoga beruntung Pramal Kelinci. Sekarang tidak akan ada yang bisa mencurimu. Karena stan ramalan ini sudah kami kunci. Lihat deh mereka mengkhawatirkan boneka mereka. Stannya sudah dikunci sekarang. Coba lihat, Diana tampil menawan hari ini. Dia membawa anjingnya. Diana, kamu menawan sekali dengan anjingmu. Mau dibawa ke sekolah? Memangnya kenapa? Kelinci memang selalu menawan. Kami akan selalu menawan dengan atau tanpa seekor anjing. Kalian mengerti itu? Jangan pernah menyentuh bone dengan tanganmu. Bonekanya ditinggal sendirian. Mungkin boneka itu akan meramalkan masa depan. Dan juga uang. Tenang aja, dia akan meramalkan dengan gratis. Hei, Pramal Kelinci. Apa aku akan menjadi kaya dan sukses di masa depan? Tunggu, Lauren. Aku duluan. Hai, aku Pramal Kelinci. Meramalkan masa depan seharga 100 dolar. Aku tidak akan meramalkan dengan gratis. Dengar ya, Pramal Kelinci. Kami akan bawa uangnya besok. Iya. Apa kamu kesulitan meramalkan masa depan? Bila aku meramalkan masa depan dengan gratis, maka tim Kelinci tidak akan bisa membeli sekolah impian mereka. Untuk 100 dolar, aku bisa memberitahu masa depanmu. Ya ampun, kamu konyol. Saat kamu duduk dalam stand ramalan dan memprediksi masa depan, Diana berkeliling dan memamerkan anjingnya. Ya, begitulah dia. Aku juga bisa meramalkan masa depanmu. Masa depanmu adalah stand ini, kamu tahu? Menurut kamu, nasib kamu ini gimana? Kamu nggak mau sekolah dan menjadi gadis yang menawan? Kelinci nggak mau sekolah. Dia cuma ingin berada dalam stand dan meramalkan masa depan. Dengar ya, Pramal Kelinci. Kamu itu pecundang. Enggak, aku juga bisa menjadi menawan dan bahkan bisa membuktikannya. Buktikan dong kalau kamu bisa jadi gadis menawan. Apa? Nggak mungkin bisa. Dia kan terkunci. Aku akan buktikan bahwa aku bisa menjadi menawan. Aku juga akan buktikan bahwa aku bisa memimpin sekolah baru kelinci. Halo, saya dari sini. Halo, teman-teman. Mana hadiah untuk kami? Kami kan sudah menemukan Pramal Kelinci kalian. Mana hadiah kami? Oh. Kalian benar ya, Kenopa. Kasih hadiah untuk mereka. Ini hadiahnya. Oh, tempat perbelanjaan menunggu kami. Boleh aku mengelusnya? Iya, tapi hati-hati ya mengelusnya. Yana, aku hanya alergi pada seekor. Kayaknya kita alergi anjing, Nih. Oh, sepertinya kita harus pergi. Tikus mencium aroma anjing. Terima kasih atas hadiahnya. Bisa kamu bawa kami ke sekolah yang baru nggak? Teman-teman, apa kamu membawa hewan ke sekolah? Apa kamu bawa hamster dalam tas? Enggak, itu kelinci bawa anjing ke sekolah. Kelinci lagi? Baiklah. Menurutku harusnya kita nggak usah ngadu. Mereka kan bertanya, kita menjawab. Besok kita beli apa? Pizza, hai. Kami pesan enam minuman coklat dan juga air untuk Bonnie, ya? Aku mau pesan kue keju stroberi. Baiklah, enam coklat, kue keju stroberi, dan air untuk Bonnie. Silahkan menunggu pesanan kalian. Terima kasih, Pizza. Teman-teman, kenapa membawa Bonnie? Mau tampil menawan, ya? Mas Kot, kami kan selalu tampil menawan. Besok kami mau bawa tiga anjing. Iya, untuk menggaguh seseorang di sekolah. Maskot, ada apa dengan hidungmu? Kenapa ada tinta? Bukan, seseorang telah meninjukku. Sebel banget. Siapa itu? Ayo tunjukkan. Susah sembunyikan aku. Itu orangnya yang di tengah. Bro, Vasti, kamu sudah gila ya? Dasar pecundang bertopi. Ais, enam minuman coklat, air untuk Bonnie, dan kue keju stroberi. Apa? Siapa itu Bonnie? Dan apaan itu Bonnie? Ais, Bonnie itu anjingnya Diana. Oh, begitu ya? Anjing! Para klinci, kalian gak tahu kalau aku alergi anjing? Dan alergiku juga. Apa kalian gak tahu bahwa peraturan di sekolah ini gak boleh bawa anjing? Diana, Layla, gak usah teriak-teriak. Bonnie jadi takut nih. Anjing gak akan menyebabkan alergi. Makanya kalian gak usah berhayal para tikus. Atau kalian ingin mencari masalah dengan kami? Teman-teman, aku ingin bicara bahwa aku alergi pada tikus. Acih! Diana, hentikan omong kosongmu itu ya. Kami sangat menyukai hewan, tapi juga punya alergi. Kami alergi pada anjingnya para klinci. Oh, bilang aja kalian alergi sama kami, tim klinci. Iya kan? Teman-teman, apa kalian butuh tiket ke sekolah yang baru? Jangan bikin mereka marah. Acih! Baiklah. Tapi ini untuk yang terakhir kali ya. Bro, pasti tanganku sudah terasa pegang. Tunggu dulu susah. Aku tahu Maya, dia akan datang ke sekarang dan akan membawakan pelam untukku. Ya, aku bisa membayangkan kalau bro, pasti hidungnya hitam. Iya, jadi aku mau daftar untuk tes mengemudi pada hari satu. Enggak, enggak, gak bersama wanita. Aku pakai mobil sport, bukan untuk wanita loh ya. Ais, Bonnie gak minum dari gelas. Dia butuhnya mangkuk. Karena itu aku gak suka kalau para klinci datang membawa anjing ke kafe. Lagipula ini bukan kafe anjing kan? Kamu sangat marah ya, Ais. Ya, baiklah. Aku akan datang jam 10 pagi. George, dengarkan aku. Aku bukan orang yang beruntung. Dalam segala hal yang kulakukan, semuanya gagal. Dan kami semua bukan pemandu sorak. Apa? Iya, para klinci akan selalu melampaui kita. Pirang, mungkin kita harus mengganti kapten. Kita bisa melakukan pemilihan hari ini. Iya, sepertinya aku bisa melakukan tugas ini. Teman-teman, kalian gak merasa malu ya? Aku punya tim yang paling payah. Kalian semua adalah tim paling payah. Dan pemandu sorak yang paling payah. Karena kalian, aku selalu gagal. Kalian tahu dia gagal karena kalian. Iya, memang. Kami selalu saja disalahkan. Bukan salah kami kan? Kalau pirang hanya bisa histeris begitu. Pirang kan kepalanya udah gak bisa digunain. George, kamu dengar itu? Dan inilah timku. Gak mendukungku. Oh, katak menangis lagi. Hai, George. Apa kamu memakan-makan siangku lagi? Mengakulah, ayo. Jangan sebarangannya. Aku gak makan-makan siangku. Sudah kubuang bau sekali. Pencubanku terganggu, tahu? Kenapa kapten tim kalian menangis? Cintanya ditolak. Atau tim kelinci mengalahkanmu lagi? Para pemain futbol, jangan menyakiti orang yang sedang sedih. Ini sangat sulit. Kami gak ngerti bagaimana kelinci bisa melakukan segalanya. Iya, sedangkan kami gak bisa melakukan apapun. Iya, sejenis hukum kekejaman. Dasar nasib. Kami juga gak selalu beruntung. Hari ini peramal kelinci gak mau meramal masa depan kami secara gratis. Masa kami disuruh bayar? Teman-teman, tunggu dulu. George, saatnya kamu ngaku kalau makan-makan siangku. Ayo cepat. Daripada menegurku sebagai berterima kasih padaku. Tubuh yang bagus adalah kunci dari kesuksesan. Iya, aku setuju. Aku ini sukses dan aku ini tampan. Oh, rambut Kostia lurus sekali. Aku suka. Iya. Hei, Alexa. Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Siapa dari kita yang paling cocok menjadi kapten? Wah, katak mau dengar saran dari kami. Si pirang sudah menyerah, iya kan? Dia gak bisa menjalani peran sebagai kapten. Iya mah, kerjaannya cuma nangis-nangis terus. Kasihan ya kalian. Kalian katak pecundang. Menurutku kalian bertiga gak akan bisa menjadi kapten tim. Terima kasih atas sarannya, para pemain futbol. Pirang, kamu masih mau terus menangis karena kami mau pergi ke kafe. Pergi ke kafe-nya dibatalkan. Tadi ingin dikasihani, sekarang aku malah didorong. Hei, Pirang. Pirang, kejar dong kapten kalian. Tertawa kalian itu jelek. Dasar pecundang. Kalian gak bisa melakukan apa-apa. Pelinci akan selalu mengalahkan kalian. George, apakah bentuk tubuhku benar-benar ramping sekarang? Pasti, nenekmu besok akan membuatkan menu siang apa. Sepertinya nenekku akan buatkan pie apel, lalu roti kacang, dan jeli semolina. Memangnya kamu tertarik ya? Gak apa-apa. Asal menu-nya jangan bikin bau lo kere. Teman-teman, ayolah kenapa kita memanggil para gadis di sini? Kami memanggil kalian ke sini untuk menanyakan hadiah Valentine yang kalian inginkan. Gak ada yang menanyakan itu sama kita. Diana, mari kita bertukar hadiah saja. Ya, boleh. Aku mau. Katakanlah, Diana. Aku sudah kumpulkan banyak uang dan akan membelikanmu hadiah. Baiklah, aku mau tas merah muda yang baru. Baiklah, bukan masalah. Bonnie, apalagi yang Diana inginkan sekarang. Ya ampun, Timur. Dia gak akan bisa jawab. Maya, kamu mau apa sih? Maskot, aku ingin kamu mengizinkanku menindik lidahku. Enggak ya, Maya. Orang yang menindik lidahnya nanti napasnya bisa bau tau. Eh, maskot. Aku gak mungkin bau kan. Kumohon. Ya, nanti kupikirkan. Ya, baiklah. Johnny, aku mau cincin permata besar pada jariku ini. Bukan cincin berlian, iya kan? Gak harus berlian. Hanya permata besar agar semua orang bisa melihatnya. Oke deh. Kenapa? Aku tidak akan menanyakan yang kamu inginkan karena aku sudah tahu jawabannya. Naik balon udara untuk kita berdua. Benarkan itu? Apa? Enggak, aku takut ketinggian. Kenapa bodoh sekali sih? Enggak pernah nanyain yang aku inginkan, tapi selalu mikirin hadiah untuk dirinya sendiri. Anak-anak, Bapak mendengar kalian membicarakan tentang hari Valentine. Benarkah? Iya, Bapak. Mike, kami tidak akan memberikan hadiah, karena ini untuk hari Valentine. Tapi Pak Guru Mike, mungkin Layla akan memberikan hadiah untuk Bapak. Diana, tutup mulutmu ya. Aku kan cuma bilang mungkin. Teman-teman, sepertinya kita harus adakan pesta Valentine. Siapa yang setuju? Semua setuju. Baiklah anak-anak, Pak Mike juga setuju. Bapak hanya ingin membicarakan dengan kalian. Hal apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak Guru Mike? Oh Layla, Pak Guru Mike membicarakan tentang pesta di hari Valentine. Kalau ada pesta itu, Yana, kamu tahu? Aku akan hadir memakai gaun mini merahku. Oh Layla. Anak-anak, Bapak tahu betapa kalian menyukai pesta, jadi Bapak akan menjadi DJ-nya nanti. Yana dan Layla akan menjadi penarinya. Wow, Layla, gaun mini merahmu tidak dibutuhkan. Diana, apakah kami bisa berpesta di rumahmu? Bukan masalah, Pak Guru Mike. Yana, ayo pergi dari sini. Ayo teman-teman, kita berpesta. Ya. Baiklah anak-anak, kita akan berpesta. Sekarang pelajaran dulu. Baiklah, Timur bisa pindah dari kursiku. Meramalkan masa depan seharga 100 dolar. Junkir, Allah. Nah, Pramal sudah mengatakan sesuatu. Kalian malah mengganggu ku. Bagaimana sih kalian ini? Katak, ingin tahu masa depan kalian? Beri uang 100 dolar. Iya, Pramal Kelinci. Katakan padaku, apa kegagalan ini akan meninggalkanku di masa depan? Kapan hari itu akan tiba? Para Katak, kalian pecundang selamanya. Pramal Kelinci gak akan memberitahukan hal yang bagus padamu. Apanya yang menurut kalian lucu? Kami akan mendatangi kalian. Selama Kelinci memimpin sekolah, kamu akan menjadi pecundang pirang. Maaf, maafkan aku. Ya, sudah jelas selama Kelinci memimpin sekolah. Gak akan ada yang berubah. Dengar, Pramal Kelinci, apa kamu gak ingin memimpin sekolah? Sandainya aku bisa, tapi kurasa gak bisa. Kelinci sangat menawan. Orang yang menawan akan memimpin sekolah. Hah? Bagaimana cara menghentikannya untuk menjadi menawan? Coba pikirkan tentang memelihara seekor anjing. Menurut kalian, apa boneka boleh memelihara anjing? Aku gak punya anjing. Dan gak punya kesempatan untuk memimpin sekolah ini. Dan sekolah baru juga. Bila aku mendapatkan anjing untukmu, apakah kamu siap menjadi lawannya Diana dan menjadi pemimpin di sekolah baru nanti? Katakan iya, Pramal Kelinci. Atau kamu akan selamanya tinggal di dalam stand? Ya, aku siap mencoba. Yang lebih menawan akan memimpin sekolah baru nantinya. Berikan aku seekor anjing. Kamu akan memiliki sekolah anjing. Pira, dimana kita akan mendapatkannya? Ayo ikut aku. Sudah aku bilang jangan ganggu bonekanya. Sekarang tolong bilang ya, aku dapat pacar seperti apa, mau beli seperti apa. Yup, seratus dolar dulu. Waktumu sudah habis. Apaan sih? Uangku ini sudah habis, tahu. Gak ada uang, gak ada ramalan. Iya, ayo. Kita pergi. Ayo cepat. Ayo cepat, aku belikan mati. Ayo, semakin. Hati-hati. Ayo, iya, iya. Cepat, cepat, cepat. Nanti kita bersama. Ayo, istirahatnya. Iya, duluan. Pelajaran berikutnya adalah ujian. Jadi jangan ada yang terlambat. Sekolah baru akan dipimpin oleh tim kelinci yang kawan. Terus siapa yang mematahnya? Menurutku, kelinci berkuasa di mana-mana. Sekolah baru akan memiliki pemimpin kelinci dan juga pembaskan. Selain itu, gak ada sama sekali. Ais dan pizza yang menawan akan memimpin kafe yang baru. Yaudah, sekarang ais dan pizza yang menawan. Tolong beri kami makan ya, kami kelaparan nih. Dan makanan lezat untuk Bonnie, tapi dengan piring ya. Dengar ya, kalau kamu menguasai sekolah, maka kita semua akan baik-baik saja. Apa katamu? Santai saja. Ini bukan anjing sungguhan kok. Apa kalian berdua alergi pada anjing mainan? Oh, ya ampun. Apa yang terjadi di sekolah ini? Kelihatannya peramal kelinci ingin menguasai sekolah ini. Aku bahkan gak tahu apa yang menantikannya. Bagaimana dia bisa keluar dari stan ramalan? Dengar semua, sekarang sekolah baru akan dipimpin oleh peramal kelinci yang menawan. Enggak, itu terlalu berlebihan. Kelinci peniru, kamu memutuskan untuk tampil menawan. Kamu lupa dengan posisimu. Gak apa-apa, kelinci peniru gak akan memimpin sekolah yang baru. Apa kamu sudah lupa siapa yang memilihmu? Ah, dia ingatannya buruk sekali. Dan kamu cobalah, Diana, untuk berkompetisi. Kamu bukanlah satu-satunya yang bisa tampil menawan. Peramal kelinci juga bisa menjadi menawan dan memimpin sekolah. Pizza dan Ice, bisakah aku memesan minuman dan air untuk Bonnie? Air dalam piring. Sepertinya peramal kelinci menyebabkan terlalu banyak masalah. Para katak punya pengaruh buruk padanya. Teman-teman, kalian mau tahu siapa yang jadi pemimpin sekolah yang baru? Aku, Diana, atau kelinci peniru itu? Ketik jawabannya di kolom komentar ya. Sukai video ini, berlangganan salurannya, klik loncengnya. Nantikan episode terkeren dari kami yang baru. Sampai jumpa semuanya dan... Da-da! Pizza dan Ice, Bonnie sedang haus. Diana, marah-marah. Iya. Sampai jumpa semuanya.